Para tersangka ini mulai hari ini akan kita lakukan penahanan di Baris Gimpolri. Dan ini adalah bentuk koordinasi yang kita lakukan dengan KPK untuk pemberantasan tindak-bidana korupsi yang kita lakukan saat ini. Jadi untuk setorannya bervariasi ya, karena juga ada dari desa yang dikumpulkan, kalau jadi kuala desa ada yang 2 juta ya, dan juga ada nanti dikumpulkan sama naik ke atas desa ke kecamatan. Juga ada juga yang 15 juta juga ada ya, 50 juta juga ada, jadi bervariasi. Jadi antara 2 juta sampai 50 juta ya di sana itu. Jadi ini sedang kita dalami dari pemeriksaan kebupati dan ke tersangka yang lain, ini sudah berapa lama, sudah berapa lama ini berlangsung gitu ya. Nanti kita akan bersama detail seperti apa, nanti berapa jumlah setoran-setorannya, kemudian ada berapa kali, kemudian sudah berlangsung berapa lama, itu sana. Kita masih belum mendapatkan, sudah berapa tahun gitu ya, yang bersangka itu melakukan jual beli jabatan ini. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.